Selamat siang teman-teman sekalian, kita akan bicara soal politik dan peristiwa politik Surya Paloh menyatakan bahwa Caimin adalah cawapres terbaik buat Anies Baswedan Ini pasangan yang terbaik Pilihan menentukan Caimin sebagai cawapres itu pilihan yang terbaik Maka kalau dikaitkan dengan AHY Maka AHY bagi Surya Paloh bukanlah yang terbaik Dia baik tapi belum menjadi pilihan Surya Paloh untuk bersama Caimin di pemilu 2024 Ya Surya Paloh menyatakan bahwa AHY ini the rising star Ya nanti karena masih rising star belum bisa dijadikan cawapres untuk saat ini Tapi persoalannya komunikasi yang setahun berjalan Dan sudah menggambarkan bahwa partai Nasdem akan mendukung AHY ini sangat disayangkan Akhirnya Surya Paloh menentukan bahwa cawapres Anies adalah caimin Jadi AHY bukan yang terbaik Sebaiknya kalau AHY bukan orang yang terbaik Maka koalisi ataupun keputusan ini harus diambil dengan secara terbaik juga Jangan membuat luka kepada AHY gitu kan Dan partai demokrat Seperti itulah Apalagi kalau bilang rising star itu apakah Maksudnya bahwa AHY akan menjadi cawapres di tahun 2029 gitu kan Ini sudah mengasih janji lagi nih Kalau memang ditafsirkan seperti itu gitu kan Tapi memang politik itu punya dinamika Betul juga kalau memang AHY tidak bisa menjadi capres atau cawapres di 2024 Ya harus menunggu sampai 2029 gitu kan AHY memperbaiki kinerjanya Harus mengambil simpati masyarakat Dan terus berjuang untuk rakyat gitu kan Jadi sangat begitu yakinnya Surya Paloh menyatakan bahwa Yang mendampingi Anies adalah caimin Karena dia yang terbaik Ya punya rekam jejak Track record Jadi menteri di parlemen Seorang aktivis Ya tentu saja adalah punya klaim mewakili NU Meskipun Gus Jahia membantah bahwa ada wakil dari NU gitu kan Capres dari cawapres dari NU gitu Terima kasih